Selamat sore Pemirsa, kembali bersama saya Laili Mahda dalam Breaking News. Rabu 27 Desember 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UPN Veteran Jawa Timur menyelenggarakan Sidang Umum Lanjutan FISIP 2017. Berikut laporan selengkapnya. 3-4 lantai 3 Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP I dilaksanakan Sidang Umum Lanjutan Keluarga Mahasiswa atau KM FISIP 2017. Acara yang seharusnya dimulai secepat pukul 9 pagi ini akhirnya dilaksanakan sekitar pukul 11.30 dan berakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan delegasi dari 4 jurusan di FISIP. Agenda dalam acara ini adalah pembacaan laporan pertanggung jawaban dari Komisi Pemilihan Fakultas dan Jurusan serta organisasi mahasiswa FISIP yang dilanjutkan dengan pelantikan dan serah terima jabatan dari periode 2017 ke periode 2018. Kalau kendala pasti dirasa masih banyak ya soalnya kan kita juga kekurangan SDM sebenarnya di BELAM ini soalnya kan banyak yang mungkin pulang kampung dan juga mungkin waktunya karena memang mempet banget sama liburan seperti itu. Proses jalannya sidang cukup interaktif meski kelengkapan sidang kurang dan tidak adanya panitia sidang atau pansi. Dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, Lili berharap ke depannya persiapan untuk sidang dapat dilakukan sejak jauh-jauh hari. Kritik saran buat ke depannya saya harap sih sidangnya sebelum dimulai dikasih taunya itu berapa hari sebelumnya jadi gak mepet hamin satu gitu jadi biar ada persiapan. Dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1, Aisyah, Vita, melaporkan. Demikian breaking news story hari ini. Saya, Lili Mahda, peserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!